Intro Namaku Salma Cerita ini terjadi ketika aku duduk di bangku SMA kelas 11 Dua tahun yang lalu Aku sekolah di salah satu SMK pariwisata di kota Bandung Waktu itu salah satu event terbesar di sekolahku telah selesai Yaitu MPLS Atau sering disebut dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Dan event selanjutnya adalah pensi Aku jadi salah satu pengurus OSIS yang aktif di sekolahku Jadi sebelum event pensi dimulai Aku pasti disibukkan dengan rapat kepengurusan OSIS Untuk keberlangsungan acara Rapat pertama pun dimulai Aku dan teman-teman pengurus lainnya pun sudah siap berada di ruang OSIS Rapat berjalan dengan biasanya Sampai tak terasa Waktu telah menunjukkan jam 4 sore Setelah selesai rapat Kami pun pulang Seperti biasa Aku biasanya pulang bersama Sarah temanku Karena rumah kita satu arah Sesaat sebelum pulang Sarah meminta izin ke toilet sebentar Aku menunggunya di depan ruang OSIS Sambil membuka handphone ku Sampai Ketika aku sedang menunggu Terdengar suara gaduh di dalam ruang OSIS Hah Siapa sih Penasaran Aku pun melihat ke dalam ruangan itu Dan Tidak ada siapa-siapa Mungkin Aku salah dengar Aku membalikan badanku dan baru saja berbalik Astaga Sontak aku menengok lagi ke dalam ruang OSIS itu Karena Sangat jelas sekali Aku mendengar teriakan Mataku langsung menerawang ke setiap penjuru ruang OSIS yang tidak terlalu besar itu Semuanya terlihat Dan Jelas Tidak ada siapa-siapa di sana Aku mundur perlahan-lahan Hingga langkahku terhenti ketika Ya Tuhan Aku merasakan Ada seseorang di belakangku Dan Sebuah tangan menyentuh bahuku Mengenggamku Cukup keras Dan ketika aku berbalik Loh asar Ngegetin aja Ternyata itu Sarah Yang baru saja selesai dari toilet Dia bertanya Aku Kenapa seperti ketakutan Aku pun tidak menceritakan apa yang terjadi Kesokan harinya Rapat kedua pun dimulai Karena dua hari lagi Acara pensi akan digelar Saat rapat Aku sempat meminta izin ke toilet untuk buang air Aku berjalan menuju toilet ditemani Sarah Entah kenapa Sekolahku saat itu sangat sepi Padahal Ini baru jam 3 sore Sesampainya di toilet Aku pun segera masuk Dan Sarah menungguku di luar Di toilet ini Ada 3 bilik toilet yang berjajar Salah satunya tertutup Namun tidak rapat Sepertinya ada orang Setelah selesai buang air kecil Aku pun segera keluar Sama Aku mendengar suara manita Suaranya Terdengar dari arah salah satu toilet Yang pintunya tidak tertutup itu Dia merintih Menangis kesakitan Aku pun terdiam sejenak Siapa yang nangis Penasaran Aku pun menghampiri Asal suara itu Aku coba perlahan Membuka pintu Yang setengah terbuka Aku melihat Helayan rambut Yang berjatuhan Di dekat pintu Dan ketika aku buka Astaga Aku Aku melihat seorang siswi Yang sedang membelakangiku Sambil menyisir rambutnya Suara tangisan itu Berasal dari wanita itu Hei Kamu kenapa Belum sempat dia menjawab Tiba-tiba saja Sarah memanggilku dari luar Aku menengok sedikit ke arah pintu luar Sambil membaras Sarah Ya sebentar Dan ketika aku melihat kembali ke arah wanita itu Wanita itu Sudah tidak ada Dan Helayan rambutnya pun Sudah menghilang Buluk kuduku Langsung berdiri seketika Kakiku lemas Dan aku langsung melangkahkan kakiku keluar dari toilet Sarah nampak bingung melihatku yang pucat ketakutan Akhirnya Ia membantuku berjalan kembali ke ruang osis Teman-temanku bertanya Aku kenapa? Apa aku sakit? Gak apa-apa guys Kayaknya Gue kelelahan aja deh Aku pun memutuskan untuk tidak menceritakan hal itu Hari pun berlalu Hamin satu pensi pun akan dimulai Karena besok acara akan dimulai Otomatis pengurus osis Kerja lebih keras untuk mendekor panggung Masang tenda Dan lain-lain Sampai Ketika aku sedang mengecek kondisi panggung Dari kejauhan Aku dengar suara teriakan yang sangat kencang sekali Berasal dari salah satu tenda yang sedang dipasang Reflek Tuhan badannya Dan kami membawanya ke ruang osis Dan kami membawanya ke ruang osis Selagi yang lain mencari pertolongan Teman-temanku yang lain pun Mencari pertolongan di sekitaran sekolah Kondisi malam itu benar-benar berubah Semua menjadi sangat mencegap Hingga akhirnya Ada salah satu warga sekitar yang menolong Sarah Sampai akhirnya Sarah pun tersadar Malam itu Terpaksa kami semua pun menghentikan kegiatan Dan memutuskan untuk melanjutkannya besok subuh Sampai akhirnya Kami mencoba meminta bantuan orang yang mengerti dengan hal-hal mistis Dan setelah dicari tahu Ternyata ada salah satu sosok penunggu di sekolah ini Yang tidak suka dengan kegiatan yang kami buat Katanya Dia tidak suka dengan keramaian yang ada di sekolah ini Mendengar itu semua Aku langsung teringat dengan kejadian-kejadian yang aku alami sebelumnya Apa semua itu adalah pertanda? Mungkin Aku sudah diingatkan sejak jauh-jauh hari Namun Aku tidak menyadarinya Sampai akhirnya Dengan terpaksa acara pun kami undur Karena katanya Jika kami terus memaksakan acaranya Bisa memungkinkan Akan terjadinya Keserupan masal Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!